Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan coba setting stopwatch atau timer Untuk pengoperasiannya kita menggunakan hp sebagai remote Untuk kontrolnya disini kita pakai dari salah satu tipe pabrikan Widu ya Namun sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa subscribe terlebih jauh dulu channel kita Dan nyalakan loncengnya agar tahu update video-video terbaru dari kita Pertama-tama kita akan ajak teman-teman untuk mengulik sejarah singkat dari stopwatch Stopwatch diperkirakan pertama kali dikenal pada tahun 1776 Ditemukan oleh Jane Moespausai Stopwatch atau bisa dikenal juga dengan istilah jam sukat atau jam randek Adalah sebuah alat timer yang memiliki beberapa tombol seperti Mulai, berhenti, dan mengatur ulang Stopwatch memiliki fungsi yaitu digunakan sebagai alat untuk mengukur ramanya waktu yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan Salah satu contohnya yaitu untuk aktivitas olahraga seperti pelari yang biasanya kita jumpai pada event olahraga Stopwatch yang sebelumnya hanya bisa dipegang satu orang untuk mengendalikan dan melihat Kini, seiring perkembangan zaman, stopwatch bisa digunakan melalui media running tech Yang biasa disebut dengan stopwatch digital light display Stopwatch ini bisa dioperasikan menggunakan HP Android Tampilannya pun akan menyesuaikan besar kecilnya running tech Sehingga cocok digunakan dalam berbagai event Nah, sekarang kita akan memberikan tutorial cara men-setting stopwatch melalui handphone dengan media running tech Namun sebelumnya, kita siapkan dulu bahan yang kita perlukan Antara lain, V10 RGB SMB Outdoor Di sini kita pakai merek textroid Lalu kontrolnya kita menggunakan tipe HDW6075 Dan bahan-bahan lain sama seperti cara merakit running tech pada umumnya Untuk video cara merakit running tech, teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya ya Untuk running tech yang sudah terakit, tampilannya seperti ini Kita akan mulai men-setting untuk stopwatchnya Langkah pertama, sambungkan wifi HP ke kontroler dengan password 8-8 kali Setelah terhubung, buka aplikasi light up-nya Setelah alamat wifi terdetek, lalu kita klik add Kemudian kita akan atur untuk panjang dan tingginya Di sini kita pakai ukuran pixel 96 x 16 Lalu setelah itu klik OK Langkah selanjutnya, kita klik device Lalu klik menu headwear Kemudian kita pilih scan group Lalu klik C86 Setelah selesai mengatur resolusi panel Sekarang kita akan coba untuk membuat program stopwatchnya Langkah pertama, kita klik program 1 Kemudian kita akan hapus untuk menu textnya Teman-teman bisa lihat tampilannya ada di video ya Kemudian klik plus Add timing Pertama kita atur untuk display-nya dulu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu setelah selesai kita send program Lalu setelah selesai kita send program Jika teman-teman mau mereset Kita klik post terlebih dahulu Lalu klik start Nah, begini tampilannya Jadi sekedar info buat teman-teman Ternyata kontrol video tidak hanya untuk running text saja Namun bisa juga untuk setting stopwatch dan timer Yang bisa dikontrol melalui handphone Sekian video tutorial dari kita Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikan di rumah ya Dukung terus channel kita Dengan like, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Agar tahu update video terbaru dari kita Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!